Terima kasih telah menonton! Sebelum pertandingan Barcelona, pihak Konami Jonas Ligard mengatakan bahwa fans PES harus menonton pertandingan ini. Karena, oh karena selain menarik, pertandingan ini juga sangat penting bagi masa depan PES 2019. Seperti yang kita tahu setelah kehilangan lisensi Liga Champions, banyak penggemar PES yang bertanya-tanya bagaimana masa depannya PES. Dan juga sempat dapat bocoran dari PlayStation Hong Kong yang gak sengaja membocorkan bahwa udah ada beberapa detail soal PES 2019 ini sekaligus jadwal rilisnya. Nah, kira-kira menurut lo, reveal PES 2019 ini bakal seperti apa ya? Share pendapat lo di kolom komentar bawah. Oke, cukup sekian untuk What's On Game kali ini dan sampai jumpa di What's On Game selanjutnya.